Salam sejahtera dan shalom para pemirsa yang saya kasihi Dimanapun Anda berada dan kita memasuki masa-masa sukacita yaitu Natal Natal identik dengan kasih Allah untuk semua orang Siapapun saudara, Tuhan mengasihi saudara Bapak Ibu yang saya kasihi, seringkali kita berbicara tentang Natal Berbicara tentang worship, tentang penyembahan Dan Alkitab berkata Allah itu utuh, Allah itu asa, God is whole Allah itu asa, Allah Bapak, anak dan roh kudus Banyak kita tidak bisa memahami Tetapi hari ini hadir seorang budayawan, seorang hamba Tuhan, seorang pakar Yang saya percaya akan jadi berkat besar buat kita Karena pengalamannya, dia adalah seorang dosen, dia seorang hamba Tuhan Pembicara seminar, gelar yang seabraktif belakangnya Dan dia akan membagi berkata untuk kita Pak Bambang Nur Sena Pak Bambang menguasai banyak bahasa Keliatannya Pak Bambang sangat mendalami Dan saya tahu pasti Pak Bambang punya pencarian Kepada yang namanya kehidupan dibalik kematian Kehidupan yang akan datang, sumber kehidupan yang memberi Dan ada tema yang menarik Pak tentang Allah yang asa dan juga Kristus sendiri itu unik Bagaimana Pak Bambang? Ya, memang betul sering disalahpahami ajaran Kristen itu tentang keesaan Allah Tapi sebetulnya harus dipahami bahwa ketika ajaran Kristiani tentang Allah yang asa Yang sekaligus bersifat teritunggal itu dirumuskan Sebetulnya pertanyaan yang hendak dijawab itu bukan keberapaan Tuhan Tetapi kebagaimanaan Tuhan Dan ini banyak orang salah paham Oleh karena Yesus tidak lagi berbicara dalam konteks masyarakat yang politistik Tapi masyarakat yang sangat menjunjung tinggi monotisme Maka ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi Hukum mana yang paling utama Dalam bahasa Ibrahim Misbah Harisonah Hukum yang paling utama Maka disitu Kristus mengutip Kitab Torah Yaitu kitab Elihadifarim Atau ulangan Pasal 6 ayat 4 Yang juga adalah merupakan sahadat orang Yahudi Disana Kristus berkata Dengan mengutip Torah Dengarkanlah wahai Israel Tuhan Allah yang kita sembah Tuhan itu Esa Jadi disini yang ditekankan bukan keberapaan Tapi kebagaimanaan Tuhan Nah Allah yang Esa itu Dia berdiam kekal bersama firmannya dan rohnya Dan teritunggal itu tidak berbicara tentang tiga Tuhan yang terpisah Tidak, tapi berbicara tentang aspek-aspek dalam diri Allah yang satu Dan itu tidak hanya ada dalam ajaran Injil Injil memang merupakan eksplisitasi Apa yang implisit ada dalam kitab-kitab sebelumnya Khususnya adalah kitab Torah Disana kalau kita begitu membuka kitab pertama dari kitab Torah Itu bahasa Ibrani namanya Sefer Beresid atau Genesis atau kitab kejadian Disitu kita sudah melihat tentang teritunggal itu sekalipun implisit Misalnya Beresid bara iluhim et hasamayim vi et zaaret Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Vi haaret hayetah tohu wabuhu Dan bumi itu belum berbentuk gelap gulita dan kosong Vi hosek alfini dan kegelapan menutupi tehom samudera raya Vi ruah iluhim mirakefet alfini hamayim Dan roh Allah itu melayang-layang merangkumi Mengerami permukaan air Artinya memberi hidup pada ciptaan mula-mula itu Di sini dalam aktivisasi penciptaan itu Allah menciptakan segala sesuatu Dengan firmannya dan rohnya Roh Allah itu lah hayat ilahi Yang memberi hidup dan menyuruhkan hidup pada ciptaan Dan firman Allah itulah yang mewujudkan kehendak Allah Menjadi kenyataan jadi maka jadilah Wah sangat menarik tentang teritunggal Tentang keesahan Allah Kita tetap bersama-sama dalam This Is Your Time Bapak Ibu yang saya kasihi Pak Bambang akan menjelaskan kepada kita sekalian Supaya kita di waktu ini bisa punya hati yang menyembah Dengan sekenap jiwa kita Dengan sekenap kekuatan kita Kita bisa mengasihi alat Kalau kita juga memahami dan mengenal Alat yang seutuhnya itu Silahkan Pak Ya Saya teringat pada seorang penyair Namanya Khalil Gibran Khalil Gibran itu menulis banyak sekali Buku-buku sastra ya Yang sangat terkenal di seluruh dunia ini Salah satu bukunya yang berjudul Yasua Ibnul Insan Yesus Sang Anak Manusia Dalam bahasa Inggris Jesus the Son of Man Tetapi dia juga menulis satu kisah Yang berjudul Iram Datul Imad Iram kota yang berbenteng-benteng Dan ini menarik Karena disitu Gibran berkata Kul la ilaha illallah Wa la say'an illallah Wa kun masikian Katakanlah la ilaha illallah Tidak ada ilah selain Allah Dan tidak ada sesuatu pun Kejuali Allah Dan jadilah pengikut Kristus Wah ini Bisa subversi nih Kalau kita lihat dalam konteks budaya Indonesia Padahal Karena memang Gibran itu seorang Kristen Arab Dia seorang anggota gereja Maronit Di Libanon Dan kita tahu Libanon itu adalah Satu-satunya negara Kristen yang Satu-satunya negara Arab Jadi negara nasional negara Arab Yang mayoritas memang Kristen Nah kenapa Gibran mengatakan seperti itu Karena dia seorang Kristiani Maka kalau dia orang Arab sekaligus Ya memang kata la ilaha illallah Itu memang ada dalam Injil bahasa Arab Kalau kita melihat misalnya di dalam Satu Korintus pasal 8 Itu ada ungkapan Wa alla ilaha illallahul akad Tidak ada ilah lain kejuali Allah yang esah Sehingga hukum yang terutama Yang tadi saya sebutkan Di dalam kitab Torah itu Kalau kita perhatikan Yesus membenarkan itu Dan tidak mengubah itu Sekalipun demikian Maka gereja purba mendalami Siapakah Kristus yang sebenarnya itu Di satu pihak Orang Yahudi Tidak memahami siapa Kristus Makanya dia mengatakan Ketika Yesus berkata Sebelum Abraham jadi Aku telah ada Itu penegasan dia Karena Dia tidak memahami Abraham melihat hariku Dan ia bersuka Karena ia telah melihatnya Lu kok Abraham bisa melihat darimu Emang kau ini siapa? Lalu dia mengatakan Penegasan seperti itu Tapi karena Orang Yahudi memandang Yesus itu Pada sosok fisik Yaitu wujud Turun firman menjadi manusia itu Padahal yang dimaksud Yesus dengan Sebelum Abraham jadi aku ada Ini dia sebagai sang firman Yang kekal bersama-sama Allah Dan firman itu sendiri adalah Allah Sehingga sekali lagi Tritunggal itu Tidak sedang membahas tentang Kebagaimana Keberapaan Allah Karena memang konteks masyarakat Israel Waktu itu kan bukan masyarakat yang politis Tapi masyarakat yang sangat strik Memandang keesaan Tuhan Nah Kristus itu sendiri adalah firman Allah Dalam wujud ilahinya sebagai sang firman Itulah firman itu adalah Allah Saya bisa berikan contoh begini Untuk keterbaikan contoh ini Tentu tidak sempurna Betul Misalnya Pikiran saya bersama-sama dengan saya Dan roh saya Nah ketika pikiran saya Keluar jadi diri saya Kata-kata saya Dalam perkataan Dalam perkataan Saya kan keluar dari diri saya Kemudian direkam oleh televisi ini Dan disiarkan di seluruh Indonesia Mungkin misalnya Setiap orang akan tahu Gambar saya Sekaligus pikiran-pikiran saya Yang keluar jadi kata-kata Seorang teman mengatakan Mana Pak Bambang Pak Bambang yang pakai baju Coklat itu Padahal itu kan Hakikatnya bukan saya Tapi itu penjilmaan diri saya Sebelum pikiran saya keluar Menjadi kata-kata Pikiran saya sudah ada Dalam diri saya Kalau misalnya keping VCD Itu rusak Pikiran saya tidak ikut rusak Karena pikiran saya ini Meninggalkan diri saya Keluar dari diri saya Tapi sekaligus Tetap berada Dalam diri saya Keluar dari saya Tanpa meninggalkan diri saya Karena itu memahami Allah Tidak bisa dipahami Secara logika matematik Jadi tadi Allah Tetap utuh Tetap esah Tapi yang Bapak ilustrasikan Kalau Kristus Yesus datang Sebagai firman Allah Sebagai firman Allah Nah Oleh karena itu Kalau di dalam pengakuan Iman gereja purba Ganun al-iman itu Dikatakan Dilahirkan dari Bapak Sebelum Segala abad Allah dari Allah Terang dari terang Allah sejati Dari Allah sejati Dilahirkan Tidak diciptakan Mana ada orang lahir dari Bapak Kan tidak ada Artinya bahwa memang Tuhan itu tidak beranak secara fisik Nah Dikatakan Lahir tapi tidak tercipta Karena sebelum firman itu Keluar dari diri Allah Untuk menyatakan Siapa Allah Firman itu sudah menetap Dalam diri Tuhan Sebelum pikiran saya Keluar jadi kata-kata Pikiran saya sudah bersama-sama Dengan saya Nah dengan demikian Kenapa kok Yesus mati Kalau dia itu adalah Apa itu Firman Allah yang adalah Allah Kematian itu Tidak pernah melanda Firman Allah Tapi kematian itu Melanda pada tubuh Kemanusiaan Yesus Maka dalam Alkitab Dikatakan 1 Petrus Pasal 3 18 Dia yang dibunuh Dalam keadaannya Sebagai manusia Ya seperti Kalau buku saya rusak Buku saya itu Mendamati sayangnya ya Buku saya kalau dianggap Penjilmaan pikiran saya Kalau kertasnya rusak Kan saya tidak ikut rusak Pikiran saya kan tetap utuh Lah kalau manusia aja Bisa diungkapkan Dalam dimensi Yang begitu kompleks Apalagi Tuhan Saya kira itu Ya ya Benar-benar kita Tidak bisa Bawa kemahakuasaan dia Apa saja Dapat terjadi Ya apa saja Dapat terjadi Tetapi Logis berfikirnya Ya memang sangat logis Karena memahami Tuhan itu Ya harus memakai bahasa Yang bukan fisik Tapi metafisik Bukan matematik Tetapi teologis Teologis itu kan Transcendental Tidak bisa Satu Tuhan disamakan Dengan satu kelereng kan Kalau misalnya Loh waktu Yesus itu disalibkan Apakah dia mati Dia memang mati Sebagai manusia memang Tapi di surga tinggal berapa Yang satu dengan Allah itu Bukan fisik kemanusiaan Yesus Yang satu dengan pikiran Dengan saya Bukan kertas buku saya Tetapi pikiran saya Kan begitu Jadi Di surga tinggal berapa Tentu ini pertanyaan yang tidak bisa membedakan Antara ilmu matematika Dan ilmu teologi Karena kalau dikatakan Tuhan menyertai Orang yang beriman Berapa jumlah orang yang beriman Di Jakarta Kalau katakanlah Ada seratus ribu orang yang beriman Di seratus ribu tempat yang berbeda Tuhan berserta dengan seratus ribu Apakah Tuhan jadi seratus ribu Kan tidak Nah saya kira itu Jadi perbedaan antara logika Teologi Dan logika matematika Banyak orang berpikir Wah dia Manusia berarti dosa Tapi Manal kan bilang bahwa dia dijadikan dosa Karena kita Waktu dia Menerima Pohukuman Kutuk itu ya Pak ya Ya Alkitab sekali lagi menegaskan bahwa Dia Pada waktu yang singkat Telah dibuat lebih rendah Dari para malaikat Kapan waktu yang singkat Dalam bahasa serian itu Braksuti Waktu yang singkat ini Ketika firman Menjadi manusia tadi Nah Di dalam tubuh Kemanusiaannya Yang sementara Yang terbatas Itulah Dia mengalami Menanggung Apa yang seharusnya Kita tanggung Itulah wujud Daripada kasih ilahi Sebetulnya Kalau dulu Adam yang berdosa Kan kita tidak ikut-ikut berdosa Iya Kenapa kita ikut Menuai buahnya Kita di dunia Ikut sengsara Padahal kan mestinya Kita diciptakan Dengan planning keabadian Ketika Adam Berdosa Kenapa kita ikut-ikut Merasakan sengsaranya Kehidupan di dunia ini Nah Kalau dulu Kita dihukum Karena satu orang Mengalami kesalahan Melakukan kesalahan Maka Demi keadilan Tuhan Oleh satu orang Yang benar Kita juga Dibenarkan Jadi Sebetulnya cocok Dengan keadilan ilahi Kalau kita lihat dari segitu Allah itu adil Allah itu adil Tapi juga kasih Iya Dan inilah dimensi Yang luar biasa Yang perlu dicermati Untuk masa Natal ini Bahwa Dia adalah Allah yang adil Dia tahu Apa saja yang kita lakukan Tapi dia juga Dengan kemurahannya Dengan grace Anugerahnya Dia mengasih kita Tanpa batas juga Iya Sehingga Kalau Yesus sebagai manusia Dia memang bisa Berdoa kepada Bapaknya Karena tadi itu Pak ya Tapi dia adalah Allah itu sendiri Sehingga Kalau kita memahami Keasaan Allah Dan keunikan Yesus Maka Kita akan mengerti Kepada siapa kita Berbakti dan melayani Supaya tidak menimbulkan Bahasa yang salah paham Firman Allah itu Telah menjadi manusia Firman Allah itu Adalah Sepenuhnya Allah Ketika dia menjadi manusia Kemanusiaannya itu Lahir dari Bunda Maria Nah Maria dipilih oleh Tuhan Karena itu dikatakan Terpujilah engkau Di antara semua perempuan Dan terpujilah buah tubuhmu Buah tubuh Maria itu Yesus Jadi dalam Dimensi kesementaraan Manusia Yesus Andalah anaknya Maria Ibnu Mariam Tetapi sebagai firman Allah Alkitab mengatakan Kalau Allah itu Bapamu Kamu pasti mengasih aku Sebab aku keluar Dan datang dari Allah Yohanes pasal 8 Ayat 42 Dia yang keluar dari Allah Kan tidak mungkin Daging dan darah Allah itu roh Allah itu gaib Allah itu Bukan fisik Bukan badan Maka yang keluar Dari wujud Allah Itulah firman Allah Nah maka dikatakan Yang dia sepenuhnya Allah Itu bukan menunjuk pada Manusia Yesus Tapi menunjuk kepada Firman Allah Yang adalah Allah Dan dia menjadi manusia Sepenuhnya manusia Sebagai putra Mariam Saya kira tidak sulit Dipahami dengan logika Dan akal sehat Dan karena Yesus selama Dalam hidupnya Dia tidak berbuat dosa Sehingga memang Pada akhirnya Allah sangat Menyiapkan dia Meninggikan dia Di atas segala Allah Ya Pak Dia tidak berbuat dosa Dan itu tampak di dalam Kitab surat Ibrani Dan juga surat Filipi Maka Allah telah Menjadikan Yesus yang Kamu salibkan itu Sebagai Tuhan Sebagai penguasa Bukan dalam pengertian Ilah atau Elohim Sebagai penguasa Apa itu Dan Kristus Nah karena dia Tidak berdosa Maka dia bisa Mewakili Apa itu Manusia untuk Kembali dilayakkan Di hadapan Tuhan Yang Maha Suci Karena kalau kita Tidak suci Tidak bisa ketemu Dengan Yang Maha Suci Maka Kristus datang Dengan mencontohkan Memberikan Teladan Bahkan dia melibatkan Seluruh manusia Untuk suci Maka dia menebus manusia Jadi bina menebus itu Maknanya seperti itu Bapak Ibu yang saya kasihi Luar biasa Urayan dari Pak Bambang Kiranya kita diberkati Dan tetap bersama kami Pak Bambang akan menyimpulkan Hari ini Tentang Allah yang Esa Yang kita sembah Di dalam nama Yesus Kristus Saudara mungkin Ada di antara kita Yang bertanya Allah itu Esa Tetapi saudara mungkin Membaca dalam Injil Lukas Fasal yang ketiga Ayat 21 dan kedua Waktu Yesus Memulai pelayanan Dan dia dibaptis Oleh Yohanes Maka dikatakan Langit terbuka Allah berfirman Lalu Nampak Roh Kudus Seperti berlumat Yesus Ada Di Di sungai Jordan Gimana Pak Bambang? Jadi seolah-olah Terpisah Ya terpisah Kita harus bisa membedakan Apa ini Trinitas dalam pengertian hakiki Jadi hakikat Allah Dimana Allah Firman dan rohnya itu satu Dan Trinitas di dalam penampaan Yaitu di dalam ekonomia Kalau kita melihat bahwa Burung Merpati itu kan bukan roh Kudus Itu kan simbol kehadiran roh Kudus Itu yang namanya Teofani Penampaan ilahi Sebab roh Kudus Tidak hanya muncul Dalam bentuk burung Merpati Simbolnya Di dalam kisah Rasul Ketika peristiwa Pentecostal itu Dia dalam bentuk lidah-lidah api Roh itu juga berarti Ruah Jadi artinya kemaha besaran dan ketidak terbatasan Tuhan itu Ketika dipahami di dalam bahasa manusia yang terikat dengan ruang dan waktu yang terbatas Dia maka dikatakan Teofani Penampaan Allah Jadi yang satu dengan firman yang satu dengan Allah dan rohnya Itu bukan wujud nuzul atau wujud Yesus ketika turun ke dunia Atau bukan wujud Teofani roh Kudus dalam bentuk burung Merpati Tapi firman Allah yang bersama-sama dengan Allah bersama dengan rohnya Saya kira itu Jadi yang kelihatan terpisah itu Teofani roh Kudus Bukan roh Kudus yang dalam kekekalan itu Begitu juga yang dibaptis itu fisik kemanusiaan Yesus Dan siapa yang kelihatan itu Hendaklah anak itu kau sebut Yesus Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya Anak, laki, laki itu Padahal Tuhan itu beyond gender Tidak berjenis kelamin kan Nah itulah sebabnya Maka kalau di gereja-gereja timur Maka disebut berdoanya itu Demi nama Bapak dan Putra dan roh Kudus Yaitu Allah yang esah Bismillahirrahmanirrahim Warahil Kudus Al-Illahu Waqib Wah, puji Tuhan Pak, sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang di rumah Buka hati kita untuk Menerima damai Natal Untuk menerima berkat Natal Kita berdoa Dan ada nomor-nomor telepon Kalau Bapak Ibu berdoa Ingin didoakan Kontak kami Kami melayani Saudara dalam This is your time Mari kita berdoa sejenak Saudara Bapak Surga, terima kasih Dalam nama Yesus Kami lebih mengerti Dan kami mau belajar Di masa damai, masa Natal ini Supaya kami memberkati Dan jadi berkat buat Banyak orang di sekitar kami Tuhan, terima kasih Karena Engkau mewahyukan dirimu Begitu hebat Begitu luas Namun dapat dimengerti oleh kami Yang sangat seterhana Terima kasih Untuk kehadiranmu Dalam nama Yesus Amin Salam jumpa Dalam this is your time Pada waktu yang akan datang Tuhan memberkati Saudara Tuhan memberkati Saudara